Hai bro motor kalian ingin kekenian meskipun model baru tapi kita update lagi supaya motor bisa dihidupin tanpa diengkol atau di starter kita di sini coba kunci lock dulu alarm jadi motor disentuh dia bunyi sentuh bang Hai kita matiin atau kalian mau hidupin motornya atau kalau memparkir motor itu lupa dimana tepatnya posisinya di kalian tinggal tekan tombol ini atau kalian mau hidupin motor tanpa harus menyentuh motornya tidak tinggal tekan lampu beribu kali kalian lepas nah seperti itu motor kuda padaannya cek full videonya di YouTube Thank you Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik lagi bersama saya klik clean solution kali ini bukan tentang tutorial printer kali ini tentang motor motor yaitu sebuah motor Honda CRF yang saat itu lebih booming dan banyak sekali kejadian yaitu kebobolan dan kebenaran sekali kemarin saya juga motor ini parkir di depan rumah yaitu hampir kena bobol sama orang yang tidak bertanggung jawab Hai uji sudah dibobol tapi untuknya kita sudah langsung kita sampai si itu tidak jadi ke bawah dan kali ini saya ingin kasih tahu bagaimana agar motor anda aman dari manusia-manusia atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab ingin mengambil motor anda solusi pertama kalian jangan lupa kasih kunci ganda atau kunci pengaman dari bawahan motornya dan yang kedua saya sarani kalian harus mempunyai sebuah alarm alarm ini fungsinya buat apa mencegah yang tidak kita inginkan begitu motor digoyangin atau ke satu sedikit motor akan alarm akan berbunyi langkah yang pertama kalian harus buka yaitu cover dari sebuah bodi dari tanki dan kedua kalian harus buka yang samping atau buka dari joknya di kita harus angkat dan yang kedua dari samping kita harus angkat agar aktif kelihatan kabel-kabelnya dan yang ketiga di bagian terlebih dahulu sebelum anda menyembuhkan kabel-kabelnya dan bawaannya dia itu kabelnya ada seperti ini juga jadi ada ini yang fungsinya buat nyambung-nyambungin nanti dan langsung aja kita masuk ke step yang pertama dan kebetulan sekali di sini alarmnya saya menggunakan CR7 seperti ini dan kelasnya dia dapat dua ya kalau di sini ada dua seperti ini kelasnya bawaannya begitu dan di sini saya ingin kasih tahu buat kalian semua bagaimana cara merakitnya dari nol sampai ke titik akhir dan si motor bisa berfungsi dan alarm berjalan dengan normal step demi step kita akan praktekan secara detailnya buat kalian yang ingin mencoba memasang alarmnya sendiri tanpa harus keluar dan bisa lakukan sendiri dirumah anda sini yang pertama itu kabel ini ada macam-macam warnanya ya kita pilih yang pertama itu warna merah ini untuk warna merah kita sambungin ke aki yang plus nih di sini ini yang warna merah ke aki yang positif ya jangan lupa jika kabel sudah terpasang warna merah ke plus kaki jangan lupa langsung dibawa dikencangin aja udah dan yang kedua kabel warna apa yang harus kita pasang yaitu di kabel warna hitam kita dipasangnya dimana nih bang yang penting nempel besi aja besi bodi obat balance iya jadi untuk kabel warna hitam kita pasang di bagian bodi aja grup biar enak kita pasang di bagian apa ini namanya bang ini apa ini namanya enggak tau namanya lah karena saya bukan teknisi motor disini printer jadi kalian cukup pasang di bagian sini kita pasang di bagian sini untuk kabel warna hitam yang penting nempel ya terus yang ketiga kita tinggal colokin kabel yang berwarna oranye kita buka terlebih dahulu nah si orang ini nanti masuk kemana bang orang ke ini kabel di depan warna merah atau kontak kita langsung gabungin aja karena dia sudah terkelupas oke juga sudah terpasang iya step lanjutnya yang keempat kita pasang kabel warna apa bang abu-abu warna abu-abu warna abu-abu dari kemana bang warna biru strip kuning ke warna biru strip kuning itu ya biru strip kuning biru strip kuning seperti ini dan di bagian sini ya di bagian ini ya bro ya bukan yang sini karena ada dua kalau di sini suka bingung di bagian sini aja nggak tau ini namanya apa yang penting ada kabel warna biru strip kuning kita kelupas dan kita sambungin ke kabel warna abu-abu dan step selanjutnya kita ambil kabel warna pink pink nah si pink ini nanti kita pasang di bagian apa bang warna hijau strip merah warna hijau strip merah gitu ya warna hijau strip merah udah klik kelupas juga kita buka terlebih dahulu langsung kita sambungin saja tuh oke tahap selanjutnya yaitu kabel warna biru biru nah nanti si biru ini kita lari ke sweet starter starter yang warna kuning warna kuning strip merah strip merah jadi warna kuning strip merah kuning strip merah oke juga sudah kita lanjut di bagian yang terakhir ya bang ya ini kabel ya yang terakhir kabel terakhir ada dua kabel warna kuning kita lari ke belakang kita lari ke swapor kita lari ke bagian sen sen kanan kiri ini masingnya kiri-kiri ini terserah ya mau dipasang dimana aja di kanan di kiri enggak ada pengaruhnya yang penting dipasang ke kabel sen kabel sennya itu ciri-cirinya warna kuning seperti ini ada dua orang pun ini juga untuk lebih rapinya kita pasang masukkan aja terlebih dahulu si kabelnya ke dalam soketnya ini juga lagi tinggal dipasang masukkan aja lagi nggak usah rupas lagi kuning ke orangnya satu nih kurin kuning ke orangnya satu satu satunya lagi dan satunya lagi ini warna kuning ini ke warna abu kuning satunya lagi ke warna abu abu pas dulu aja kita masukkan aja biar rapi oke sudah terpasang dan setelah yang terakhir nih terakhir kita pasang di bagian alarmnya kita pasangin modulnya dia modul ini spekernya jadi tinggal black and play ya bro ya dia dapet seperti ini jadi kalian tinggal colokin aja disitu ini kalau kabel biru ini dibuat antena biar nyari biar temannya taruh dimana aja basing emang kalau bahasa itu ada kata-kata basing ya jadi ini tinggal dipasang aja ya bro pasang dimana aja tidak masalah karena dia keadaannya sebuah kabel antena oke kurang lebih seperti itu cara atau tutorial bagaimana dari awal hingga akhir merakit sebuah alarm dari merk CR7 di motor Honda CRF150L dan disini kita mau coba tes terlebih dahulu kuncinya kurang lebih seperti ini book wirelessnya yaitu ada tombol lock unlock dan ada apa bunyi petir dan sebelahnya lagi kayak ada logo silent kayak gitu jadi kita coba terlebih dahulu di bagian apa bang lock bang iya coba aja bang nah seperti itu bunyinya jadi kalau silent itu dia lock itu kita tekan jadi motor kita goyangin sedikit gitu dia nyala nah seperti itu matiin dan tombol yang matiin ini yang ini ya bang ya petir ini tombol apa bang oh jadi nanti tombol bang ada logo listrik atau petir seperti ini dia fungsinya buat ngidupin si motor tanpa menekan tombol starter atau menginjak apa namanya oh tanpa menginjak apalah namanya engkol-engkolan seperti itu jadi otomatis nyalain motor pun bisa dari remote keadaan tapi status di gigi motor tersebut harus netral dia nggak bisa kalau nggak netral dia nggak akan nyala dan disini coba kita hidupin motornya tersebut dengan menekan tombol listrik ini secah berapa kali dua kali tekan motor akan nyala bro jadi jadi tanpa harus mengengkol atau dekat tombol starter motor sudah bisa nyala dari remote tersebut kalau untuk matiin yang mana bang oh tombol lock aja open coba matiin bang oh seperti itu coba sekali lagi bang dinyalain bang pencet dua kali ya iya iya pencet banget dua kali tekan dua kali tekan motor akan nyala bro kurang lebih seperti itu dan tahap terakhir kita karena udah cuma ringka ini kan sudah terpasang kabel-kabelnya cara ngerakitnya kita tinggal bungkus-bungkusin aja ini kabel masih terlupas kita rapiin agar dia tidak terjadi konsleting let's go bro rapiin bro rapiinnya biasa ya bro ya pakai isolasi warna hitam aja kribu disini sudah kita rapikan untuk kabelnya udah kita solasin dan si posisi balance itu ada di bawah filter seperti itu karena si serah punya ruang agak simpel agak sedikit jadi kita maksimalin aja agar dia tidak terpentur atau kesenggol oleh bodi dari joknya dia dan posisi alarmnya ada di sparkboard atas ya kita tampilin aja dan coba kita pasang aja dulu bro sparkboardnya dia itu jok atau jok ketak berjok kita pasang aja yuk tinggal tekan kurang nak maju dikit udah tinggal baut jadi kita usahain secara mungkin ya bro yang udah pasang bodi baut bautin habis itu nanti kita kita next lihat posisi dari akhirnya dia bro nah oke bro sekarang udah finishing terakhir yaitu bodi dari cover motor sudah terpasang dan disini rapi betulnya tidak ada kabel sedikitpun yang lewat keluar atau amburan lusur sudah kita rapiin dan nanti ada motor lewat dan sekarang kita uji coba hasil gimana sih akhirnya seperti dari finishing dari rakitan ala-ala klik-klik solution biasa kita ngoprak printer sekarang ngoprak motor dan disini coba kita tes terlebih dahulu buat bunyi alarm nah alarm ini nanti kalau parkir dimana entah lupa atau dimana gak keliatan motornya kalian tinggal tekan saja sekali si motor akan bunyi kita matiin dan kedua kalian di sini ada tombol lock jadi buat tombol lock ini nanti buat kalian mau tinggal kalian tinggal lock aja seperti itu motor di senggol pasti akan bunyi seperti itu langsung kita matiin aja berisik dan yang terakhir yaitu di bagian tanda listrik atau petir kita tekan dua kali nanti posisi motor akan nyala tanpa stop kontak keadaan off ya enggak on jadi kita tekan aja tanpa kita menyentuh apapun motor akan hidup seperti biasa kita tekan dua kali kurang lebih seperti itu keren ya bro ya jika ingin mati motornya kalian tinggal tekan tombol open dia akan mati otomatis jadi segitu atau tutorial singkat dari saya bagaimana sih pemasangan tombol alarm atau remote control buat ngindupin motor dari jarak jauh kurang lebih caranya seperti itu simple ini produk dari CR7 harganya kurang lebih 100 sampai 150 sudah terpasang rapi dan lumayan agak bagus cukup sekian video singkat dari saya jika ada pertanyaan silahkan ada komen jika video ini bermanfaat bagi kalian jangan lupa di like di share dan jangan lupa di subscribe thank you bro tunggu video selanjutnya terima kasih terima kasih